Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad sahabat-sahabat YouTube yang setia selalu sama Kang funduh atau yang selalu menonton video-video Kang funduh semoga Allah selalu mempermudah segala urusannya entah urusan dunia urusan rezeki urusan kerja urusan semuanya lah semoga dipermudah Allah subhanahu wa ta'ala Oh kali ini kami akan berbagi ilmu yaitu ini banyak sekali yang jawab Rikosdani tentang bagaimana cara mendapatkan hati seorang wanita atau sebaliknya hati seorang laki-laki banyak yang cewek cowok itu banyak yang jawab Rikosdani kok belum berhasil ini bagaimana Gus wah ini Oh perlu kami jelaskan tentang diijabah atau tidak itu bukan urusan kami kami ini hanya sebagai lantaran sang penentu adalah Allah anak urid wa ang taturid Allah huyaf'alu lima yurid Anda punya keinginan saya punya keinginan dan Allah lah sang penentu keinginan tersebut nah jadi jangan saya doa ini belum saya doa ini kok belum berhasil bagaimana ini nah yang penting kita itu ikhtiar kita itu meminta entah diijabah kapan itu terserah Allah yang penting supaya kita diijabah yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya Insya Allah doa-doa Anda akan diijabah sama Allah nah seperti itu wah ini tentang cewek ini cewek cowok wah bagaimana untuk mendapatkan jodoh cepat jodoh gini 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 wah Insya Allah kami punya solusi salah satu solusi semoga ini ya kemarin kemarin kami sudah banyak tapi ya doa itu jodoh-jodohan entah doa ini kok belum cocok mungkin doa kali ini ya semoga cocok nah bener begitu gusdani ya oke nah begini ini ikhtiar awak apa ya Oh tawasul terlebih dahulu tawasul kemarin ada yang tanya bagaimana tawasul gus oke kita hadrah biasa sudah cukup itu saja atau mungkin bisa ditambahi semailahadurati awliya fi hadhil korea manam misalnya desa Anda Purwosari Al-Fatihah terus khususan khususan Ruhi wajah seti siapa misalnya Suto bin Noyo seperti itu juga bisa setelah itu tinggal baca doa nanti ini doa ini ya juga seperti itu kita hadrah dulu tawasul dulu kepada wali-wali nanti setelah itu baca doanya doanya cukup mudah Bismillahirrahmanirrahim innahu min Sulaymana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alaiya wa'tuni muslimin Rabbana innaka jami'un nasi liyaumilla ro'ibhafih innallaha la yukliful mi'at ini doanya dibaca setelah solatnya waktu selama dibaca berapa kali 313 tidak boleh kurang tidak boleh lebih ini berat ganas loh ini tidak main-main ini bisa tokcer langsung tempel jangan di buat main-main ini ini buat yang pengen segera nikah silahkan amalkan doa ini jangan dibuat main-main dibuat pacaran mah kalau gila saya kalau si target gila kepada anda saya tidak tanggung jawab karena disini itu untuk yang serius untuk segera nikah atau yang sulit untuk jodohnya seperti itu inilah doanya kami tulis silahkan di jumkus biar dibaca Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Bismillahirrahmanirrahim nah gimana Gus sudah innahu min Sulaymana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alaiya wa'tuni muslimin Rabbana innaka jami'un nasi liyaumilla ro'ibhafih innallaha la yukliful mi'at ini nanti dibaca bacanya selama dibaca setelah sholat naktubah 313 jangan dibuat main-main ini pelet ganas ini disini kami bahkan santri-santri saya belum yang kami jajahkan karena ini ganas sekali ya panas cepat tempel nah silahkan di amalkan untuk yang dari Mas ada yang di Sulawesi ada yang di Lampung semoga cepat mendapatkan jodohnya Gus bagaimana ini kalau buat istri bisa banget istri yang tidak nurut atau yang keluarganya lagi murad marit amalkan doa ini dikhususkan kepada sang istrinya atau sang suaminya insya Allah cepat balik yang penting sesuai prosedur dibaca setiap sholat lima waktu berapa kali 313 nah seperti itu mantap ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini jangan lupa yang bilang yang mau mengamalkan bilang popiltu nah di kolom komentar dan teman-teman yang selalu mendukung channel penghubung ini semoga dipermudah segala urusannya amin ya rabbal alamin semoga bermanfaat dan kami jika ada kesalahan kami mohon maaf jika ada WA yang belum Gus Denny balas kami mohon maaf karena akhir-akhir ini banyak kesibukan salah satunya ini ada apa ya kemarin ada mau ada pelantikan apa Gus nah di PC PC kebuatan parti ya insyaallah kami akan balas satu persatu jadi kami jangan lupa di subscribe channel ini bunyikan tombol loncengnya di like di share sebanyak-banyaknya jadi kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh